Tuh, main kan umpranya. Sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Dirazia petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota bersama TNI dan Satpol PP. Razia digelar guna mencegah kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu sejumlah kafe yang melanggar protokol kesehatan terpaksa dibubarkan petugas karena dinilai dapat menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Sebagian pengunjung bahkan ditemukan tidak menggunakan masker serta tidak mematuhi aturan jaga jarak. Kami melakukan aksi ini untuk melakukan pencegahan COVID-19 dengan secara kreatif maupun preventif. Ternyata di Tifani ini kami temukan pelanggaran kerumunan dan kemudian juga tidak menepati waktu jam operasional. Sebelumnya memang sudah diberitahu dari kecamatan maupun juga dari kepolisian pemilik dari Tifani ini sedang kegiatan ulang tahun mereka melanggar peraturan dari Bapak Kuali Kota. Sudah mengetahui dan untuk tamu-tamu kita kita himbau untuk selalu menggunakan masker termasuk karyawan-karyawan kita. Kalau untuk jam operasional sendiri Pak, apa sudah mengetahui Pak? Ya jam operasional sendiri biasa kita tutup jam 11. Nama tadi rencananya mau tutup jam 12 sudah keburu masuk di kanak-kan memang pas mau potong kue. Pas potong kuenya tidak terjadi, tidak dilakukan di kanak-kan memang sudah datang rekan-rekan dari Satopente dan gabungan datang. Ketika ulang tahunnya hari ini atau nanti? Nanti, kebesok. Nah, pas jam 12 kita akan menjelaskan. Ya, mau potong kue. Jam 12 tadi mau potong kue. Razia protokol kesehatan di tempat hiburan malam rencananya akan terus digelar petugas di sejumlah lokasi lainnya guna menghindari kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Amarullah, Badar TV, Bekasi.